Intro Anissa Pohan memang mulai jarang disorot kamera sejak resmi dinikahi Agus Harimurti, putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun inilah Anissa yang tampak kompak bersama adik iparnya Alia Rajasa, yang tak lain adalah istri Edi Bas Kore yang juga putra SBY. Menariknya lagi, Alia sendiri yang tengah hamil tua 9 bulan tetap aktif berkegiatan sosial di luar rumah tanpa ditemani sang suami Ibas di sampingnya. Lantas, seperti apa kesibukan dua mantu mantan Presiden SBY itu? Kalo misalkan setiap kali ngeliat performance mereka tuh, kita selalu puas dan bangga ya. Karena kita tahu mereka dari kecil-kecil sekali gitu Tadi kan juga ada salah satu anak yang mereka udah ikut dari rumah pintar Dari pertama kali buka Sampai sekarang gitu Artinya udah 5 tahun Dulunya mereka mungkin Kelas 3 SD sampai 3 SMP Iya, 3 SMP Dulunya malu-malu Terus setelah gitu sekarang udah bisa Udah bisa wawancara Udah bisa nyanyi Segala macem Jadi senang banget, bangga Dan tentunya Mana Arlan Jadi memang kita menyediakan akses pendidikan informal kepada mereka Yang mungkin kalangan mereka ini Tidak semuanya bisa mengakses pendidikan ini Seperti contohnya komputer gitu Tidak semua orang ya Bisa membeli komputer di rumahnya Dan belajar komputer sendiri Sehingga kami menyediakan itu secara gratis Tanpa suami menemani Namun Anissa Pohan dan Alia Rajasa Tetap aktif dan bersemangat Lakukan beragam kegiatan sosial Bahkan keduanya selalu membawa serta buati mereka Aira dan Air Langga Meski harus direpotkan dengan urusan anak dan rumah tangga Namun Anissa dan Alia tetap bisa membagi waktu Oke, waktunya Kalian tunggu di depan kereta Sini antri sini Masih Oke, menik 2, 3, 2, 3, 3 Ini dapet boneka Naya, Naya gimana sih saya dapet boneka Nah, ini Aira mau jadi announcer Eh, Naya gimana Mau main-main apa aja Bunda nanya ya Ya beginilah Kalau bisa dilihatkan Sambil gendong anak Sambil datang ke acara Membawa anak Juga tadi ada Aira gitu Jadi ya dibagi-bagi Yang pasti prioritas tetap keluarga Nah, diselah-selah waktu kita juga Ada yang luang Kita juga memikirkan bagaimana Memikirkan anak-anak rumah pintar yang lain gitu Mereka juga anak-anak kita juga Yang harus kita pikirkan juga Kalau anak-anak tuh semuanya Penyemangat kita ya Penyemangat dan menyenangkan hati gitu Jadi di rumah pintar kami mendidik anak mereka Dan juga mengedukasi ibunya Tentunya tidak hanya secara akademik Tidak hanya secara kognitif Tapi dari sisi seninya Dari artinya juga kami tekankan Jadi seimbang otak nan dan otak kiri Sehingga mereka akan menjadi suatu bibit unggul Untuk generasi yang mendatang Dan juga kita juga melatih kepercayaan diri mereka Supaya mereka tuh gak kagok Kalau ketemu orang melalui ya acara-acara seperti ini gitu Dari kisah dua mantu mantan presiden SBY Maka inilah bukti dari komitmen MNC Group Untuk membangun dan menguatkan fondasi olahraga di tanah air Sebagai wujudnya Bapak Haritanu Sudipio selaku CEO MNC Group Menjalin kerjasama dengan One Championship Yang selama ini sebagai saluran olahraga nomor satu di Asia Juara bertahan di kelas bulu Naratung Ngalak Zadamba akan bertarung Mempertahankan gelar juara dunia MMA Atau Mixed Martial Arts Melawan penantang Marat Gavurov Di ajang Odyssey of Champions One Fighting Championship Pada 27 September 2015 mendatang Pertarungan yang akan digelar di Istora Senayan tersebut Akan disiarkan langsung RCTI One Championship One Championship Is Asia's largest sports media property Broadcast to over 70 countries around the world To a potential 1 billion homes So it is very exciting That we are able to come into Indonesia Partner with MNC The largest and best media company Probably not only in Indonesia But one of the best across all of Asia And the fact that we could have Harry's support in this partnership I really believe it's going to be A very big long term Successful partnership Where everyone wins The fighters, the fans, the sponsors MNC won championship I really believe it's going to be A very successful partnership Demikian Pemirsa Kabar terkini terpercaya Teraktual yang kami sajikan hari ini Terus saksikan Intense Setiap hari Senin hingga Jumat Pukul 6.30 Waktu Indonesia Barat Hanya DRCTI Tak perlu kau pulangkan lagi Semua yang telah aku berikan Biarlah menjadi luka Berharap pun Takkan bisa Merubah Kenyataan kau memilih dia Sampai yang telah aku berikan Biarlah menjadi luka Terima kasih telah menonton